Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit saya berdoa Bapak Ibu semua diberkati sehat dan hidup penuh dengan sukacita pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kerendahan hati dan takut akan Tuhan hidup yang diberkati merasa diri pintar dan hebat akan membuat kita sombong dan angku bertobatlah, jadilah orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan supaya hidup diberkati Markus 7 ayat 20-23 firman Tuhan berkata katanya lagi, kata Tuhan Yesus Saudara apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang saudara, jadi yang menajiskan itu dosa-dosa inilah saudara banyak orang tidak menyadari bahwa kesombongan selain jahat adalah dosa yang dapat menajiskan hidup seseorang jadi dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus mensejajarkan saudara dosa kesombongan itu dengan dosa pencurian, dosa pembunuhan dosa percabulan, perzinahan dan sebagainya kesombongan adalah dosa yang jahat dan dosa yang dapat menajiskan seseorang karena itu tinggalkanlah dosa kesombongan saudara dari hidup kita, supaya hidup kita diberkati saudara dalam Yesaya 48 ayat 4 berkata oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk keras kepala dan kepala batu kepala batu saudara jadi melalui Nabi Yesaya Tuhan menegur bangsa Israel karena mereka sangat sumbong Tuhan berkata bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk saudara, keras kepala dan kepala batu saudara jangan sampai kita punya kepala batu saudara tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu adalah gambaran orang yang tegar tengkuk dan orang yang sombong yang bahkan sangat sombong saudara orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita saudara seperti bangsa Israel yang ditegur oleh Tuhan orang-orang yang sombong, keras kepala, kepala batu adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan hidupnya tidak diberkati oleh Tuhan karena itu saudaraku bila hidup kita ada dosa-dosa seperti ini saudara kesombongan bertobat patobat saudara, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan jangan sampai kita kepala batu saudara seperti bangsa Israel dalam kitab Yesaya ditegur oleh Tuhan Amsal 8 ayat 13 berkata takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan aku benci kepada kesombongan kata Tuhan kecongkakan tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat orang-orang yang takut akan Tuhan saudara itu membenci kejahatan, membenci kesombongan, kecongkakan dan dosa-dosa jahat yang lain Amsal 22 ayat 4 berkata ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan karena itu mari saudara kita bertobat dari dosa kesombongan keangkuhan atau merasa diri lebih pintar, lebih hebat, lebih pandai ini adalah dosa jahat yang dapat menajiskan orang Tuhan sangat menentang orang-orang yang sombong dan angkuh kalau mungkin kita diberi kepandean, kekayaan, kepinteran mungkin karena kita sekolahnya tinggi di luar negeri atau di Amerika atau di Eropa mari kita rendah hati, jangan sombong supaya hidup kita diberkati Tuhan memberkati orang yang rendah hati dan yang takut akan Tuhan Amsal 22 ayat 4 berkata ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan tinggalkan kesombongan, tinggalkan keangkuhan kita mau hidup rendah hati dan takut akan Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dengan kekayaan, kehormatan dan kehidupan Amin saudaraku mari kita berdoa Tuhan kami mau hidup rendah hati dan takut akan kami tinggalkan semua kesombongan, keangkuhan tinggi hati kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini jangan lupa silahkan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi